ya nih Patriot IST kali ini dapatkan first band first pick maksudnya juga ya Kufra langsung di band ya dia melakukan band terhadap Kufra berarti dia nggak mau ambil first picknya Kufra ya Yap dan Harith langsung di band seperti biasanya ya Harith di sini Harith nampaknya memang nggak pernah keluar ya Harith sangat tangkap kayaknya sepanjang open qualifier ini yang kita cover aja Harith kayak cuman 12-2 kali lah ini nggak pernah ya itu emang sebenarnya Harith walaupun zaman force udah enggak stun ya Hero Haram tetep aja dia slow-nya sih gila banget dia punya gila terus absorbnya Pak tapi sebenarnya bisa dikontrol sama Smeralda Smeralda bisa atau enggak kayak dikasih Kufra juga masih bisa dia nggak bisa lompat dia bisa lompat citar cuman ya tetap aja sulit gitu itu kan ya lu bayangin aja kalau misalnya satu tim tuh ada Ufra terus habis Min Sitar terus ada Smer itu itu selesai sih harithnya sih harithnya sih harithnya udah ngap siapa diambil dia mau ngedash kena Kufra Bonsing ball iya habis itu ada juga Min Sitar ya nggak keluar itu udah pasti ini terlalu kasihan disini grog ya nampaknya memang tadi eh teri kehadiran grog disini dianggap cukup mengganggu untuk RGTCN dia takutnya nanti Patriot IST dia punya kayak presence ya kayak keberadaan yang bener-bener bagus untuk di awal-awal karena biasa grog ini dia di arlinya kuat banget lunak ini udah 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 biasa banget sih ini kayak gini nih grog yang main Groot aja terus ini bakal dipakai sama Salamun ini emang combo ini duit maut sih bisa dibilangkan emang dia selalu berdua di tengah kemanapun pergi bareng mulu bahkan kalau sampai ke mall juga di bareng tidur bareng tidur bareng emang untuk nggak mandi bareng juga kalau mandi bareng waduh gue telepon polisi oke dan kita kita lihat disini cowo dan ada double pick juga dari ST Patriot PT ST langsung kari nggak pakai lama kari dan juga Akai disini lebih mengamankan untuk tanknya terlebih dahulu walaupun memang di sini masih ada beberapa tank lainnya yaitu dari Minotaur yang masih bebas sebenarnya pembinaan Akai juga cukup bagus untuk mengamankan posisi karinya jadi ketika Groot mau coba untuk melakukan inisiasi bisa dipentalin lagi sama Akai nya sebenarnya dia bisa mentalin dengan Hurrican dan cuman untuk masalah crowd kontrol gue lebih senang dengan Minotaur sih dengan Minotaur furie nya dia bisa kena semuanya apalagi di sini RGT Chen kita tahu tadi kan Minotaur furie nya tuh bener on point jadi sekaligus mendina jadi biar dia nggak pakai dinipik tapi ada yang ngasih salam salam dari Samarinda katanya salam balik ya Samarinda bener di sini Samarinda ya dan jangan lupa untuk kalian juga yang ada di sini mungkin masih belum mendaftar untuk regional YNC betul sekali regional kita kita masih buka ya kita masih buka regional YNC kalian bisa cek aja untuk infonya di tkp.me slash FBTGN ya di situ kita bakal kasih tahu untuk informasi kalian daftarnya juga ya di sini kita langsung setunya menampaknya udah ada si ucil ini ucil digi yang paling ngeselin dengan telurnya saya ini beneran jauh maut sih tak dari alam bomnya sakit terus time journey nge-counter dua langsung time journey langsung nge-counter Chow dan juga Akai dan dimana juga dia punya reverse time research time yang bisa bikin banget yaitu Kari sih bakalan pentam stepnya bakal bisa dibalikin lagi Iya Kari atau Chow tapi kalau Chow kalau dengan cocoknya bisa bisa imun pakai sunpo cuman ya balik lagi kalau sekali salah sedetik aja itu udah kembali lagi dia tetap bener jadi kita lihat Hai bu saya kena respect band Hai ayah busa tapi sementara itu juga Chow nya ini bakalan lebih ke Chow tank ya kayaknya harusnya Gashen yang di band nggak mau sampai ketemu Gashen dari Patriot mengingat dari Patriot sendiri belum ada hero mid akhirnya ini RRQ apaan sih ini RRQ TCN bro RRQ TCN bro yang di-invited nanti PSG RRQ Wood Granger Granger Oh ini salah satu pick unik lagi nih sebenarnya Granger juga cukup bagus dan udah beberapa kali sering dipakai juga dalam Open Qualifier ini tapi Granger sometimes dia masih kalah pada saat let-let game sih kalau misalnya kita ngomongin sama Kari pun gua gua lebih setuju dengan adanya Kari tapi disini bisa dikontrol dengan win of nature dan tapi kalau kita bahas soal Granger ya dia lebih kaya depend on skill daripada dari basic attack nya bener kalau Kari dia lebih milih dari basic attack nya Martisnya langsung di-dina IP dan ada Kimi Oke ini hero lama yang sudah terlupakan Kimi yang jarang banget dipakai di Open Qualifier ini ya karena emang dari metanya sekarang Kimi kurang cocok kan walaupun emang ya tetap sakit Kimi pasti sakit ya dia ada pengurangan dari skill salunya di awal jadi kayak magic damage dikurangin beberapa persen mungkin sekitar 10-15 persen dan bikin dia enggak terlalu sakit di awal cuman tetap kalau gue bilang kalau misalnya mau farming paling cepet itu udah paling efektif Kimi lah ya kini itu gila banget atau tower juga turut total Tartal paling cepat pasti Kimi ya dia habisin bahwa jadi awal dan ini dia Kakadita dari Jack Lee Goddiva ini men Goddiva sama Jack Lee salah si Jack Lee ini digi Oke kita lihat masih bakalan diputer-puter kayaknya Oh udah mau fix nih kayaknya Goddiva bakal bermain Lunox no no enggak 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 kayaknya enggak deh jangan sih lebih daripada enggak mendingan jangan-jangan kayaknya Jack Lee bakal main ini sih iklim bakalan main enggak Jack Lee bakal lebih main ini sih Kadita harus deh Azoa ke Granger ya Azoa kaget sih sebenarnya Azoa Granger jarang lihat aja sih cuman kalau tapi kalau Granger yang gua nggak suka tuh adalah kalau dia nggak punya skill sakit basic tetap sakit tapi kalau dia nggak bisa nggak bisa pakai basic attack doang gitu kalau kan dia bisa muku-muku doang jadi masalah Granger ini dia nggak bisa dapet text speed ya text speednya juga nggak banyak-banyak banget dan dia punya limit dari tembakannya ya dia nggak bisa bener-bener nggak bisa dapat benefit dari item-item yang nambahnya text speed seperti kaya sih itu aja dari lunox yang dimana dia nggak bisa dapet pengurangan go down ya jadi kurang lebih kayak gitu jadi ya dia mau ngomong emang harus berjalan sama skill besok plus X nah dan juga berserah Fiori pasti jadi pilihan juga ya bodi bodi pokoknya naikin dan physical damage sebesar-besarnya dan Oke kita sudah mulai dari game kedua kita antara Patriot IST melawan RQTCN dimana RQTCN berhasil mencuri satu poin terlebih dahulu dimit bakal diambil sama Kimi dan Chow Jack Lidigi ya Jack Lidigi Azoa ya dia bakal main Granger sementara di sini Godiva dia main kayak beneran ya Godiva di sini dia bakal main Kadita tapi dimit bisa kita lihat ya impact Kimi berhasil di zoning tapi emang kaja sih yang kita tahu lah ya kaja awal-awal dengan pasifnya ring ordernya cukup sakit dan dia damage-nya walaupun nggak instan seperti grok tapi akumulasinya kurang lebih bersama di sini Lulabi dengan skin sultannya skin epic oh ini skin mahal ini skin yang udah nggak bisa dapetin sekarang eh tapi kriset ya dari junglenya coba untuk mengamankan gold buff 4 biji langsung sekaligus di sini gold buff-nya agak sedikit overkill tapi demi mengamankan untuk Lulabi di sini dia pakai dua ini ya Oh tunggu dulu Oh bisa flikir salamun salamun dalam masalah no say lo kali ini dalam masalah ada Godiva juga in maju no nggak bisa nggak bisa asyadity bretta fosyen juga nggak bisa dikeluarin silo masih selamat tapi dia seblok up sprintnya tadi sini tuh sempet unik ya kalau gue lihat kurta sendiri kiminya ini emblem agi dan ini udah lama banget nggak ngeliat kini dengan emblem agi bisa dengan dan emblem assassin ya jadi dipakai sebagai mm ya dan di top-line bisa kita lihat kali ini pindah ke top-line dari kiminya nih menurut segit maksa gak sih disini kimi dengan emblem agi ki-i-i-o-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do ya di sini memang masalah banget untuk salamun karena di salamun sendiri dia begitu ada darkening pasti Chaos Assault bisa keluar tersesat tanpa adanya cooldown dan itu tadi lawannya lulabi kari yang bakal jadi makanan umpuk banget sementara di bagian atas ada jetkun mengarah ke Jack Lee tapi masih bisa bertahan sementara di sini Salamun dari bagian bawah berhasil mendapatkan satu dan Groot juga dengan Ring of Order berhasil mengamankan kill tambahan dan Chaos Assault Groot disini terlalu overpaid jadi nampaknya disini akan mati di tangan lulabi tapi di pertukaran yang didapatkan tidak sebanding ya sebenarnya dari RRK ini terlalu agresif banget sih tadi terlalu overpaid sih bisa dibilang dia udah dapetin satu kill tapi dia maksa untuk merobos turret demi mendapatkan kill kalau lulabi tapi malah lulabi yang dapetin kill itu parah banget sih tadi Grootnya sampai maju-maju ke belakang turret pertama yang harusnya tadi memang enggak perlu kalau divan jasmin juga enggak ada ya harusnya tadi udah 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 harus puas dengan segitu ya ya tapi pertukarannya masih bisa dihitung seri karena emang dari Patriot juga tadi harus menebalkan satu ya ya terlalu mukil ya terlalu terlalu nafsu one sini eh di pajak-jajak mengarahkan Solso ada Braille of Order langsung berubah ke Chaos Assault disini Solso bakalan mati nggak bisa kabur nggak bisa di sini masih level 3 dan baru aja maha menginjak level kelempat disini Hurricane Dance baru aja baru aja baru banget pas dia mati dan bottomline Godiva berhasil untuk ke zoning Sylo Martis sini Godiva gila banget sih dari tadi dia memang dia selalu ngeblok ini ya Minion ya emang-emang gila dia Azoa berhasil berubah tunggu Sonata cukup sakit anak suh lagi kali ini Flickr malah harus tumbang Azoa terlalu greedy sekali lagi RRQTCN ya masih ada shield dari Lulabi sementara di sisa Lamun dia juga berhasil mengamankan block buff sementara di sini Rockwave Karakurta tapi berhasil diambil baik kali ini Way of Dragon menuju Karaturet dan langsung dia shutdown saja RRQTCN kali ini kesalahan demi kesalahan dibuat oleh mereka ya dan keunggulan 2000 netword yang kali ini mulai dikejar oleh Patriot EAST Soso dan juga Lulabi di sini langsung melakukan blocking dan berharap bisa dapetin beberapa Minion dan juga Jungle tapi sementara Lulabi terkena alarm bomb wow itu di tengah berhasil dihancurkan cukup sakit alarm bombnya Oh no Martis Martis iya easy kill nggak bisa kemana-mana lagi dari bawah Martisnya ya tadi juga sempat ngeblok Defense Chapman sementara di sini Kurta masih boom charge mengarah ke Lunok sementara di sini growth way of Dragon bakalan di blow up aja masih ada Flicker Flicker sekali lagi juga tapi di sini terlalu mungkin pakai Kurta disini berwarna Salamun megang ketuk Salamun mungkin akan double kill keos-keos sekali lagi masih ada Flicker luksurnya harus berhasil survive harus mundur-harus mundur nggak boleh terlalu greedy lagi kayak tadi tapi Godiva di sebelah kiri masih mau coba untuk mengejar nggak berhasil mendapatkan kill Godiva ya kan Syilo Awas Asura Mortal Coil mundur lagi kali ini at Salamun masih free kali ini ks-ks-assault berhasil mendapatkan kill unstoppable Salamun sekali dar kening dan sebenarnya disini Salamun sudah menyelesaikan Lightning Trangkeon di sini dengan lima kill tanpa ada yang mati di sini bakal jadi benar-benar problem buat patret Yeste mereka tidak punya solusi untuk seorang lunox ini karena memang ada Jack Lee juga ya selalu melindungi ya eh tarik divan jatman ketarik kali ini masih ada backup dari luksuria dan harus tumbang dari luksurianya berhasil menyelamatkan Dulabi memang tapi dia harus menukarkan dengan nyawanya ya karena terkena reverse time juga growth disini sudah menang menyelesaikan fleeting time start langsung disetap langsung set up menuju ke Tartal juga disini nampaknya dari Zozo sedikit khawatir untuk meluangkan Yuri Candance karena memang bakal ada kontor dari Jack Lee disini Jack Lee sangat-sangat menunggu dan melihat situasi dimana Zozo pada saat dia lompat Yuri Candance bakal langsung keluarin Time Journey ya Time Journey ini benar-benar bakal ditahan terus-menerus Oh no Maju Sylo udah dilempar blender juga Oh satu instant kill lagi berhasil didapatkan Karakuruto next target luksuria hati-hati dua F-Dragon dilakukan namun tidak bisa melakukan apa-apa coba masuk kali ini dari Akai Time Journey di pop-up Sylo berhasil mendapatkan kill double kill dalam masalah kali ini Rekite Chen balik dari Godiva mungkin Azoa Rapsodi sakit sekali dari Sonata-nya yang menyisakan satu dari Lulami dan Wipeout berhasil didapatkan ya ada John Cena iya dan triple kill untuk RRK TC dimana Azoa tadi berhasil mengambil tiga kill sekaligus dan sini Counter-Straited Energy juga berhasil dapatkan oleh Salamun 7-0 dan mereka bahkan bisa melaju ke turret kedua kalau mereka mau tapi mereka lebih memilih untuk bermain safe ya betul sekali dan yang dimana yang sangat bagus adalah Azoa dia datang di saat yang tepat banget sudah keluar semua semua skill dari Patriot IST dan enggak terlambat-lambat amat gitu kalau dibilang terlambat lumayan sedikit terlambat tapi paling enggak dia masih bisa ngasih sonatanya out Dragon cara growth lagi-lagi disini flicker sekali lagi dari growth berhasil melawatnya dirinya wf3 sudah terbuang percuma dan ini paling unik kalau ini dia replaynya ini penempatan yang bagus loh tapi instan kill karakuruton ini yang paling bagus karena bread of version juga tadi disini dari cowhnya luksurya coba untuk ngelawan tapi yang terjadi adalah sebalik ya di sini legendary untuk lunox Salamun Salamun sudah tidak terhentikan sama sekali dia masih ada berlian soft order juga masih ada Jack Lee juga yang siapa membantu masih ada growth juga yang bakal jadi badan dia pastinya di depan siapa yang bakal belum siapa yang bakal bisa menuju ke arah si lunox sama sekali nggak ada yang bisa sekalipun dia dapet lunox lippajat sekali lagi silo tidak bisa ngapa-ngapain nampaknya luksurya mundur dikit Salamun nggak boleh terlalu agresif aso masuk rapsodi rapsodi double kill dari bahkan tanpa adanya tank dari RGTC n kari masih split pus di atas dia tahu dia belum bisa untuk war sekarang ya nggak bakal bisa dan nampaknya dari RGTC memutuskan untuk bermain lebih cepat di sini sudah akan menyentuh basenya nexus disini coba untuk fokuskan objektif mungkin Godipa masuk soalnya ke belakang berhasil di-kill juga azoa fokuskan objektif mungkin rapsodi no berhasil mendapatkan kill lagi luksurya yang tumbang coba untuk panggung tempuh dari mojibah nggak bisa hari ini harus mundur RGTC n yang mereka harus mundur nggak bisa memaksakan diri karena Minion juga tadi udah di berhasil dibersihin sama Patriot Yeste dan sementara disini untuk lortes memanggil masih di menit 8 tapi rasanya seperti menit 16 di sini sudah ini Bitor Turet yang pertama berhasil di takedown dan juga hampir menuju ke endgame tapi Patriot TST berhasil melakukan defense walaupun di sini ekonominya berbeda Rp10.000 lumayan cukup jauh sih jauh banget ini Oh grot-grot-grot-grot-grot-grot-grot-grot-grot-grot-grot-grot-grot-grot-grot-grot-grot-grot-grot-grot-grot-grot-grot-grot-grot terlebih dahulu sedikit lebih sabar dari RGTC n demi untuk mendapatkan Lord yang pertama di sini posisi dan timing yang sangat tepat sebenarnya untuk mendapatkan Lord sementara kalau kita lihat dari kedua tim udah di sekitar Lord dari sosok juga udah mulai berpatroli di sekitar Lord sini udah disentuh sama RGTC n tapi dari Patriot Yeste nampaknya memutuskan tidak akan kontes terlalu jauh nggak berani mereka nggak berani untuk kontes dengan perbedaan gold yang begitu jauh ya harus mundur juga dengan posisi enggak pas juga sih kalau dia tadi maksain cuman dapat paling akai sama Martis yang nyampe ke tempat Lord dan disini kita lihat Lulabi baru aja berhasil menyelesaikan item pertamanya itu endless battle yang salah diberikan oleh Kari dan ini di menit sembilan setengah tadi tadi dia bikin Corrosion Sky dulu untuk first itemnya tapi itu balik ya itu worth nggak worth nggak tahu sih gue lebih prefer endless battle tapi di sini Lulabi memang sedikit kesulitan ya dia agak sedikit sulit untuk dari farmnya makanya lebih memilih untuk beli item yang sedikit lebih murah ya hehehe item murah ya item KW item ya sayang lah kalau endless battle kan udah bisa ngasih damage output gitu ya glowing one glowing one magic penetration makin gila aja dari seorang Lunox ini Salamun udah mulai masuk kali ini langsung diculik sangat baik dari krot nampaknya Rockwave juga keluar salah pun masuk mengamuk kedepan cuma untuk mengusir dari silo time jurni berhasil mengkotor dari urkandes dan harus tumbang soso di sisi lain masih ada guruta yang cuma untuk menyelesaikan dari Minionnya balik dulu Azoa berada di depan base kali ini mati silo mengincarkan Azoa terlebih sudah ada ditarik lagi divan jasman kedua dari Groot menyisahkan satu kuruta tabrak lagi Azoa bermain dengan rapsodinya menyisahkan satu fokuskan objektif dari Godiva Cuek dan selamat untuk RRQ TCN berhasil mendapatkan slot di main event mewakili grup D ya untuk INC national qualifier ya qualifier terbuka di mana disini dari kemarin udah mereka fighting selama tiga hari full ya sebenarnya gimana ya dari RRQ TCN ini walaupun strutnya kali ini tuh baru dimunculin sekarang karena dari semenjak awal dia ikut di open qualifier dia belum pernah pakai kayak Granger bener terus kayak di Godiva gua baru-baru lihat Godiva main ini sih Kadita biasanya dipakai sama Jack Lee dan di open ini emang Kadita dipakai sama Jack Lee tapi dia membuat surprise kali ini dengan Godiva yang pakai Godiva kalau tanpa tank emang selalu ya udah biasa udah biasa malah yang aneh kalau TCN pakai 2 tank itu aneh makanya dia pakai Minut tuh aneh biasanya kan dia pakainya Estes Rafaela kan kayak gitu ya sebenarnya Jack Lee dengan Estesnya memang gila banget sih dia bagus untuk support dan kalau kita lihat ini dia cuma mati sekali dengan 13 asis walaupun memang masih kalah dengan growth ya masalahnya itu sabar banget time jurninya tuh bener-bener nggak dipencet nunggu banget nunggu banget hurikandance dari Akai dan emang itu pas juga akhirnya posisinya juga selalu jaga jarak supaya nggak kena hurikandance Nah iya itu positioning Jack Lee ini dia bagus banget kalau dia menggunakan support itu yang emang harus disalutin dengan kayak hero-hero magi kan kita tahu darahnya tipis bener cepat untuk di-shutdown tapi kalau misalkan Jack Lee ini dia posisinya bagus ya dia cuma cuma bikin wizard boot abis itu langsung fleeting time dan ini gua atau dia mau mengarah ke COD mungkin lollipop ya tapi yang gua sangat sayangkan kenapa dari lu lah abis ya Corrosion Sky ini bisa dibilang kayak word nggak word word nggak word karena dia kayak nge-delay banget buat endless battle-nya biasa untuk item utama tuh gear utama untuk seorang car itu udah biasanya udah pasti endless battle endless battle paling nggak dia ada apa ya udah damage-nya tuh bisa ngasih damage output yang lumayan gede gitu dan